Dari hasil penyelidikan, dua korban yang tewas akibat tertimpa menara itu hingga kini satu orang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit R. Syamsudin. Menurut keterangan yang dihimpun, saat itu ketiga korban sedang mengerjakan menara kubah, namun tiba-tiba roboh akibat angin kencang. Saat ini polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi, namun polisi belum menetapkan adanya tersangka. Penyelidikan terkait robohnya menara di gedung PCNU di Cetamiang, yaitu tiga orang korban, di mana dua korban meninggal dunia dan satu korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit R. Syamsudin, di mana saksi-saksi yang sudah kita periksa, yaitu dua orang, dan hari ini kita akan periksa saksi-saksi yang lainnya. Apakah akan ada tersangka? Kita masih lakukan pendalaman dulu, kita masih lakukan pendalaman dulu, kita akan melakukan pemeriksa-saksi yang lain, dan juga saksi-saksi ahli juga. Sementara itu pihak pimpinan cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan duka yang mendalam atas peristiwa tersebut. Ketiga pekerja tersebut dikenal sangat baik, bekerja untuk umat dan bila lembur tidak meminta bayaran. Mereka pekerja ini bukan main, kalau kerja pagi sampai sore itu memang dibayar. Tapi kalau malam itu kadang ngecat di masjid itu, mereka tidak meminta bayaran semata-mata mereka beramal untuk membesarkan syiar agama Islam di kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.